Saya kira karena cinta. Semakin dekat. Seperti apa beritanya yuk kita gas berita berikut ini. Beberapa waktu lalu dilansir dari kanal Youtube ofisial AI News. Terdengar suara wartawan yang bertanya perihal kemungkinan Titik Soeharto akan mendampingi Prabowo sebagai ibu negara. Ini kemarin banyak sekali isu-isu nih bu. Ibu kan sering mendampingi Pak Prabowo. Mungkin ke depannya pengen gak sih bu duduk jadi ibu negara? Tanya wartawan kepada Titik. Saat mendapatkan pertanyaan tersebut, Titik Soeharto seakan enggan untuk menjawab. Ia menyebut jika pertanyaan wartawan itu terkesan menyimpang. Pasalnya, sejak awal ia sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kinerja selama menjabat sebagai anggota dewan selama 5 tahun ke depan. Namun satu pertanyaan sederhana dari wartawan mampu membuat Titik Soeharto buka suara perihal keinginannya untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto di istana. Besok-besok mau nemenin terus gak bu? Tanya wartawan lagi kepada Titik Soeharto. Sambil malu-malu tersenyum ibu Titik Soeharto tampak mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan Pak Prabowo semakin erat. Kisah cinta antara Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto seakan tak pernah lekang oleh waktu. Meski keduanya sudah tak bersama tetapi masih terlihat akrab satu sama lain. Bahkan tak sedikit masyarakat Indonesia yang mendoakan agar hubungan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali seperti sedia kalah saat keduanya menyandang status suami istri.